Edunitas, being successful is easy. Informasi ini tersebar dan berguna bagi yang sedang membutuhkannya. Manajemen Pendidikan Islam adalah program studi yang mempelajari tentang perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan proses pendidikan serta infrastruktur lembaga pendidikan. Jurusan ini juga lebih berfokus dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, perguruan tinggi Islam, dan yayasan pendidikan islami. Jurusan manajemen pendidikan Islam memiliki prospek kerja yang sangat menarik, diantaranya sebagai berikut. Lulusan manajemen pendidikan Islam bisa bekerja sebagai konsultan pendidikan di lembaga sekolah agama Islam. Biasanya, konsultan akan memberikan masukan atau saran terkait pengelolaan sekolah, sistem pendidikan berbasis Islam, program pendidikan yang menciptakan karakter anak lebih baik, dan lain-lain. Kamu juga bisa memilih karir sebagai pegawai Kementerian Agama atau Aparatur Sipil Negara. Gaji seorang Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama bisa mencapai angka jutaan rupiah, minimal 3 juta rupiah belum termasuk tunjangan, dan lain-lain. Lulusan manajemen pendidikan Islam punya karir sebagai guru pendidikan agama Islam di sekolah, mulai tingkatan SD, SMP, dan SMA. Menjadi seorang pendidik tidak hanya mengejar gaji semata, tetapi memanfaatkan ilmu yang didapatkan untuk kebaikan umat. Jika kamu melanjutkan ke S2, maka kamu juga bisa berkesempatan menjadi dosen di perguruan tinggi. Karir lulusan manajemen pendidikan Islam tidak lepas sebagai pengelola atau pengatur program pendidikan di lembaga sekolah tertentu. Kamu juga bisa memutuskan karir sebagai pengelola yayasan pendidikan Islam yang bekerja untuk kebaikan umat Islam. Tidak hanya bekerja untuk memenuhi kehidupan harian saja, pengelola yayasan melakukan pekerjaan dengan tujuan keberkahan baik dunia dan akhirat. Kamu yang telah menutaskan pendidikan S1 di jurusan manajemen pendidikan Islam, punya kesempatan memilih sebagai manajer pendidikan Islam. Tugas kamu adalah merencanakan dan menciptakan strategi pendidikan yang lebih jitu untuk para siswa. Gaji seorang manajer di lembaga pendidikan berkisar 5 juta rupiah ke atas, tergantung prospek lembaga pendidikan yang dikelola. Dan inilah rekomendasi kampus jurusan manajemen pendidikan Islam. Kampus wilayah Batam Kampus wilayah Bekasi Kampus wilayah Jogjakarta Kampus wilayah Lampung Tersedia program perkuliahan karyawan, blended atau online Ayo, daftar kuliah sekarang juga Sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website edunitas.com Atau menghubungi salah satu nomor yang tercantum di bawah ini Terima kasih telah menonton!